Halo selamat sore teman-teman dari Sabang Samirake apa kabarnya selamat datang di Tanpa Nama Talk live Instagram by Psikologi Tanpa Nama oke teman-teman sambil nunggu teman-teman yang lain datang aku mau perkenalkan diriku ya nama aku Karenina bagian dari Psikologi Tanpa Nama Psikologi Tanpa Nama adalah sebuah klinik psikologi sebenarnya yang ada di Jakarta Timur di jalan TV Sima Tupang nomor 33 nah teman-teman selain itu banyak banget layanan psikologi yang disediakan oleh psikologi Tanpa Nama gitu ya jadi karena dia punya psikolog bersertifikasi gitu jadi kita ada layanan konsultasi dengan psikolog baik offline maupun online gitu yang offline bisa langsung nonton ke kantornya jalan TV Sima Tupang nomor 33 tadi itu di kantor Komnas pelindungan anak ya teman-teman nah em juga bisa online dan kami bisa daftar itu di bisa kalian lihat di video Instagram Badalintri banyak juga layanan psikologi yang lain seperti tes psikologi ada juga konsultasi Jumat gratis itu buat teman-teman yang kurang mampu juga ada lagi dirmi jadi curhat sama psikolog di sosial media gitu nanti dijawab sama psikolognya lalu juga ada webinar webinar dan juga ada live live Instagram atau Tanpa Nama Talk seperti hari ini Oke Hai sambil tunggu teman-teman ehm Hai sebelumnya teman-teman yang lain untuk datang ya Wow Halo Kak Ayu Kayu udah datang Oke kalau gitu karena aku udah ngenalin profilnya sini kita teman-teman Nah aku bisa minta Kak Ayo buat join Halo Kak, saya request to join Mungkin teman-teman yang lain Pada sibuk ya, ini belum bisa Datang di live Instagram yang Hari ini, tepat waktu Halo Kak Ayu, suaranku terdengar ya Oke Langsung berkita yang terpercaya Hari ini Jadi, dia adalah orang psikolog Terima kasih Halo Kak Ayu, cantik banget Terima kasih Gimana kabarnya? Baik, Kak Baik, Kak Lancar? Lancar Alhamdulillah Kak Ayu, apa kabar? Alhamdulillah, baik Ya, yang seperti yang dilihat Oke Ya, Kak Ayu, apa kabarnya? Maksudnya, Kak, sibukannya sekarang? Kasih bukannya ini masih kayak yang freelance Untuk apa namanya Di Eci Maruci Saya pegang di Eci Maruci Gitu Masih itu aja sih Sama ini collab-collab sama teman-teman juga Terima kasih Gitu Oke, Kak Jadi Mungkin kita akan Fade forward gitu ya Kita akan langsung ke Bahagian kita Jadi Aku tuh akhir-akhir ini Dengar gitu Orang-orang itu Pada Ada yang dianggap ini Genasi yang sekarang itu Lebih utah bahagia Karena mereka lebih sering melihat keluar Kamu menurut Gini Dengan orang-orang ini Berita Dan Akhirnya muncul lah itu Isu yang dianggap Insecure Jadi Dari yang berlaku Ah Insecure Cuman Permasalahannya adalah Apakah Isu yang kami pahami Itu bener apa enggak Jadi Mungkin boleh Nisa ayu jelasin Apa sih Insecure itu Oke Jadi Kebanyakan orang Di luar sana Itu kan masih Apa ya Opininya Orang-orang Bahwa insecure itu Masih berkaitan dengan Penampilan Yang kayak gitu kan Atau Kurang bersyukur Yang seperti itu Banyak Banyak yang bilang seperti itu Bahwa Sebetulnya Insecure itu Sesuatu Hal Yang normal Atau yang wajar Dimiliki oleh Manusia Cuma Kalau porsinya berlebih Itu Yang Menjadi Sudah mengganggu Dalam kehidup Aspek kehidupan kita Gitu kan Sebetulnya semua seperti itu Segala sesuatu Yang Berlebihan itu kan juga Enggak bagus ya Gitu Terus Apa ya Apa sih Yang Insecure itu apa Gitu kan Insecure dalam psikologi itu Perasaan Perasaan Apa yang namanya Perasaan Tidak aman Yang muncul Dari persepsi kita Perasaan Tidak Tidak Sorry Sorry Perasaan Tidak aman Yang muncul Dari persepsi kita Bahwa kita Enggak mampu Kita Enggak Bermakna Jadi Dari situ Perasaan Perasaan itu Kita muncul Kayak Kecemasan berlebih Sedihnya juga berlebih Enggak Percaya diri Sama diri sendiri Terus Jadi Enggak Mandiri Insecure dalam Psikologi Seperti itu Orang lebihnya Berarti kalau bisa disimpulkan Dari namanya tadi Insecure itu Merasa tidak aman Iya Benar Kebalikannya adalah Secure tadi Merasa aman Secure Iya Benar Yang merasa tidak aman Semasa Di atas Banyak hal Dan tidak hanya Tentang fisik Kayak kita bilang tadi Jadi itu teman-teman Asli insecure Perasa tidak aman Tentang Apa Insecure itu Itu yang tadi Iya Terus sebenarnya Kan Soalnya banyak ini Hal-hal yang Di Orang itu Enggak Merasa insecure Itu ada di banyak hal Biasanya Biasanya itu Tentang Hubungan relationship Keuangan Atau finance Daji dia lebih gede Kok daji aku masih Segini aja Gitu Terus pekerjaan Terus Body image Iya Terus Apalagi Body image Kesehatan fisik Kesehatan fisik Kok dia prima sih Hidusnya kok bagus sih Yang kayak gitu kan Terus Apa lagi Terus masa depan Iya Itu kan Orang-orang pada Kok aku masih Usia segini Aku Teman-temanku udah punya Ini Aku kok masih belum Yang kayak gitu kan Gitu Kakak mohon maaf Suaranya kecil banget Oh sorry Oke Apakah ini Lebih jelas Oke Apakah Berarti apakah Menurut Sekitu Selalu Tentang Membandingkan Misi kak Misi Bisa Ditambahin Nggak Volumenya Dipunya Aku nggak Kedengeran Soalnya Belum Ini udah Aku Fulin Kenapa ya Bentar Coba kak Bilang sesuatu gitu Biar untuk Tapi suaranya Masih kecil kak Mohon maaf ya Oke Gak apa-apa sih Kalau misalkan Teman-teman bisa denger Gak apa-apa Ya teman-teman boleh Bantu jawab nih Apakah suara saya Terdengar jelas Di aku masih kecil kak Gak tau Kalau misalkan Teman-teman ya Oke Oke aku Aku bisa lebih keras ya Ini berarti ngomongnya Kok suaranya Gak ada malah Oh Oh wait Halo 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 Lebih jelas ya Better Dari kata tadi Oke 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 Jadi aku tanya Ulang ya pertanyaan tadi Bahwa Itu selalu tentang Membandingkan ya kak ya Membandingkan dengan orang lain Sebagai Iya Membandingkan diri sendiri dengan orang lain Jadi kita Akhirnya terbawa dengan persepsi diri kita masing-masing Gitu Oke 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 Ya saya paham kak Teman-teman kalau ada yang gak paham langsung juga ditanyain ya Apakah ada yang menambahin Nah jadi aku mau tanya kak Inquiry nya adalah Apakah berarti insecure ini selalu negatif Karena aku pernah dengar Pernah dengar Kita juga penuh kali beberapa kali insecure Biar kita bertumbuh nih dan sebagainya Itu apakah benar ya kak Pandangan Iya Sama Di awal kan Saya juga udah Apa ya Menjelaskan bahwa Insecure itu sesuatu hal yang wajar Tapi Jangan berlebihan Kenapa Wajarnya itu Bagaimana Dengan kita adanya insecure Kita jadi tahu Oke Mana nih Bagian mana yang harus aku improve Bagian mana yang harus aku kurangin Itu akan Bisa diubah menjadi motivasi Supaya kita Jadi Manusia yang lebih baik Lebih berkembang Yang kayak gitu Memang butuh insecure Cuma Dengan kadar yang Masih bisa kita kelola Yang seperti itu Oke Jadi Tadi insecure boleh Tapi yang kadarnya Bisa kita kelola sebagai Motivasi Iya benar Itu gak bisa kak Kita obah Gak bisa kita obah jadi motivasi Itu biasanya penyebabnya apa Dan dampaknya apa sih kak Penyebab Penyebab Insecurity itu Oke Penyebab Biasanya Penyebab insecure itu Anak-anak Yang Bukan anak-anak ya Mungkin Pribadi Yang tumbuh Di lingkungan Keluarga dengan kekerasan Itu bisa Terus Apa lagi Korban 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 Terus Anak-anak Atau murid Yang memiliki Kesulitan belajar Terus Orang yang Perfeksionis Terus Orang Yang Lingkungannya Tidak tepat Di lingkungan Tidak tepat ini Yang aku maksud Adalah Kita Misalkan Ada di lingkungan A Lingkungan A Lingkungan A ini Mempunyai Standarisasinya Sendiri Kalian Tidak masuk Dalam standar ini Makanya Kok aku Beda ya Yang seperti itu Itu Biasanya Penyebabnya Terus Orang-orang Yang insecure Itu Biasanya Mereka itu Merasa bahwa Takut Untuk Mempercayai Orang baru Terus Takut Apa ya Tidak mau Berbuat Kesalahan Itu sebetulnya Baik Tidak mau Berbuat kesalahan Cuma Tidak selalu Apa ya Segala sesuatu Kan selalu Mempunyai dua sisi Bagaimana Penggunanya Ya kan Jika Ya kita sudah Prepare Ternyata Memang kita Apa ya Kesalahan itu Di luar jangkauan kita Kita bisa review lagi Apa Oh ternyata ini Yang saya gak bisa masuk Harus saya Siapkan apa lagi nih Besok untuk menghadapi Sesuatu hal yang sama Jadi kita Apa ya Kita punya rumus Untuk Masa depannya Kayak gitu Terus Apa Biasanya Orang yang insecure itu Mereka sudah Berusaha Semaksimal mungkin Untuk berkarya Tapi tidak Diapresiasi Oleh lingkungannya Atau Ya Orang-orang di sekitarnya Seperti itu Terus Apa lagi ya Tadi ya Pertanyaannya ya Mungkin nanti aja kak Ini aku review Sebentar ya Berarti Oke Monggo Berarti tadi apa Terakhir tadi disebut Orang yang jarang diapresiasi Seorang yang lingkungan yang Sandarnya beda Gak sesuai sama diri kita Lalu dengan Iya benar Dengan kekerasan Bullying Apalagi ya kak Sampai sudah itu aja Terus Perfeksionis Perfeksionis Itu saya terpengar Iya Perfeksionis gitu Terus Apa ya Anak-anak Dengan kekerasan Seperti itu Oke Jadi itu Yang Oke Itu yang jadi penyebab Lalu Sekarang mau tanya Dampaknya berarti Dampak dari insecurity Yang berlebihan Dampak dari insecurity Yang berlebihan Oke Dampak dari insecure Adalah Insecure yang berlebihan Adalah Insecure ini Bisa Namanya aja insecure Ya kan Dia bisa menekan Psikologi Atau Mental kita Kayak Ya kita Di-depress Seperti itu Jadi apa Yang kita miliki Potensi Potensi kita Itu tidak terlihat Karena lebih dominan Insecure-nya Gimana caranya Kalau misalkan kita Apa potensi kita Tidak terlihat Ya kita makin Apa ya Kecemasannya Kok aku Makin terpuruk Kayak gitu ya Psikologi Psikologisnya Atau Kesehatan mentalnya Makin terpuruk Karena Insecure-nya ini Tadi tidak dikelola Dengan baik Seperti itu Itu dampaknya Potensi kita Jadi tidak terlihat Seperti itu Jadi potensi Tidak berkembang Lalu kecemasan Akan semakin Dalam gitu ya Iya Bener Mungkin Tidak akan ada Kecemasan lagi Kalau tidak Ditangani Apa ya Kalau tidak Dikelola Kalau tidak ditangani Secara berlebihan Itu bisa menjadi Personality Disorder Nanti Seperti itu Jadi menjadi lebih berat Di kompleks Seperti itu Itu ya Bahayanya Bahayanya Insecure-nya yang berlebihan Lalu Kak Ini adalah mungkin Pertanyaan yang paling penting Buat semua yang ikut Ini gimana Kak Cara mengatasi Insecure-nya yang berlebihan Gimana cara mungkin Secara praktis ya Mengubah motivasinya Atau apa sih hal-hal yang perlu kita tanamkan Dalam diri kita Supaya kita ini Insecure berlebihan Oke Biar enggak insecure berlebihan Cara mengelolanya Yang pertama Stop Belajar Membandingkan diri sendiri Kepada orang lain Kalau untuk Oh oke Kompetisi Kita punya Itu kan ada batas waktunya Kompetisi Iya kan Tapi kalau secara terus-menerus Kita membandingkan diri A dengan B Manusia itu Mempunyai perbedaan Jadi enggak akan pernah selesai Kalau misalkan diri kita Selalu membandingkan Itu yang pertama Terus yang kedua Terima Terima Diri kita Jadikan dia Teman terbaikmu Itu Terus yang ketiga Carilah kebaikan Dari dalam diri Terus Lihat Betapa Oh kita tuh masih Punya potensi Kita juga enggak kalah Dengan yang lain Seperti itu Terus Apa lagi Fokus Fokus Apa yang kamu miliki Seperti itu Terus Fokus mencari solusi Fokus mencari solusi Di sini Adalah Setiap manusia Mempunyai Kelebihan dan Kekurangannya masing-masing Solusinya bagaimana Kalau kita melihat Kekurangan kita Aku kasih contoh Misalkan Aku Aku Bukan tipe orang Atau belum bisa Berbicara Di depan Umum Atau Halayak umum Yang lebih besar Kayak gitu Fokus mencari solusi Itu bagaimana Apa yang harus Aku Lakukan Supaya aku Tidak seperti ini Terus Iya kan Oke Do research Researchnya apa Bagaimana Cara belajar Apa namanya Berbicara Public Public speaking Kayak gitu Oke Pertama Kita udah research Terus kita Aplikasikan Ngomong Di depan Apa namanya Cermin Di depan kamera Kita lihat sendiri Kita observe sendiri Pertama Terus habis itu Kita ngomong Sama adik kita nih Yang kecil Dikit-dikit aja Udah gak apa-apa Itu untuk Melatih mental kita Terus kita udah mampu Oke Sama orang yang lebih gede Udah yang Lebih mampu Kita ajak Ngomong tiktok Kayak gini Terus lebih gede Lebih gede Lebih gede Jadi kita apa Kelemahan kita Kita bisa mengatasi Dan kelebihan kita Kita sudah bisa Mengoptimalkan Kelebihan kita Seperti itu Terus Apa ya Terus Apa lagi Tanemkan bahwa Setiap di dunia ini Setiap Yang ada di dunia ini Itu sifatnya Sementara Jadi mungkin Saat itu Harimu jelek Tapi bukan hidupmu Yang jelek Harus seperti itu Jadi Ya memang Memang hal yang wajar Seperti itu Manusia up and down Itu wajar Tapi jangan Terus-terusan Ada pada Step itu Gitu Baik itu buruk Maupun baik itu baik Itu semua Mempunyai dua sisi Kita Kita kan Makhluk Makhluk hidup Yang diberi Tuhan Apa ya Akal Untuk bisa Mengelola itu Gitu Jika Kalau misalkan Kalian Apa ya Memang butuh Pertolongan Ya Monggo Kalian Datang ke Psikolog Menemukan Gimana sih Ini tuh Sebetulnya Mental saya tuh Keadanya Bagaimana Masih sehat kah Atau Bagaimana Kalian bisa Datang ke psikolog Untuk Menemukan itu Seperti itu sih Kak Oke Kak Wah ini banyak banget Tips-tips Yang bisa langsung kita Praktekkan ya Tuhan Jadi yang pertama Tadi Aku ingat tadi Stop membandingkan Karena gak akan ada Habisnya Menerima diri Apa adanya Iya betul Fokus Mencari solusi Bukan Alasan Bukan cari alasan Tapi cari solusi Lalu Fokus Mengembangkan Mengembangkan Kelebihan Dan Mengatasi Kelemahan Lalu Jangan Sungkan Buat tanya Keprofesional Kalau merasa Tidak Apa yang merasa Dia masalah Dia mengganggu Gitu ya Kak Iya betul Wah Banyak banget ya Teman-teman yang bisa kita Ambil hari ini Ini Kak Kita langsung ke ruang Sesi pertanyaan Sebelum itu Apakah Kakak ada Yang mau ditambahin lagi nih Apa yang Ditambahin Apa ya Belum Belum ada sih Oh iya Biasanya Biasanya kebanyakan Orang-orang Ada beberapa Yang berpikir bahwa Aku Lahir Bukan dari Keluarga yang Berada Atau Aku lahir dari Keluarga yang Broken home Kalian juga Perlu Apa ya Memahami Bahwa Tidak selamanya Latar belakang itu Menjadi Hal yang penting Hal yang penting adalah Bagaimana kita Melakukannya Untuk masa depan Karena kita Tidak mungkin Terus-terusan Hidup di masa lalu Seperti itu Jadi Apa ya Karena contohnya pun Juga banyak Apa namanya Anak Atau orang Yang lahir dari Keluarga broken home Banyak yang sukses Ya meskipun Sukses itu relatif Ukuran orang itu Sendiri-sendiri Seperti itu Cuma Kita bisa melihat Kesana Bagaimana Gitu Jangan Ah iya Kamu kan gini Jangan Itu Apa ya Kita mencoba Untuk melatih Diri kita Apa ya Supaya Apa Menanamkan hal Bisa Melihat sesuatu Hal yang baik Gitu Karena Bikin habit itu Tidak satu Dua kali Harus dilakukan Secara terus-menerus Persisten Ya kan Itu baru Akan menjadi Kebiasaan kita Sama Sama kayak Positive thinking Ya kan Gitu Gitu sih kak Monggo Oke berarti Tadi harus di Apa ya Harus dibiasakan Untuk berpikir Kedepan Jauh ke depan Bukan melihat Masalah luar Atau melihat ke Hal lain Gak bisa kita Kontrol Seperti apa yang terjadi Keluarga kita Finansial kita Iya Karena ada beberapa Hal yang Memang Bukan diri kita Yang mengatur Kayak Apa kata orang Terserah orang Mau menilai kita Bagaimana Itu bukan Kita gak bisa Ngontrol itu Yang bisa kontrol kan Bagaimana cara kita Ngetreat orang Bagaimana bahasa kita Bagaimana perilaku kita Bagaimana cara kita Berpikir Seperti itu Makanya kita Mainnya di ranah Itu aja Gitu Itu lebih aman Untuk diri kita sendiri Lingkungan Juga sosial Gitu Oke Thanks kak Oh ya tadi aku Menggarisbawahi Yang kakak bilang Aku pengen tanya lagi Tadi kakak bilang Di awal-awal Kalau misalnya Orang-orang yang Punya insecure Dia juga Susah percaya Sama orang lain Gimana kak Bisa diseritakan Lebih lanjut gak Iya kan Karena apa ya Karena masa lalunya itu Belum selesai Belum selesai Dalam arti kata Dia punya trauma Atau Isu-isu Yang ada di masa lalunya Gitu Dia belum menemukan Apa Titik temu Atau akan Permasalahannya Gitu Jadi Aku mau ketemu orang Misalkan Anggap aja Aku yang insecure Gitu ya Aku mau ketemu orang Aku mau cerita Eh ini ada Isu Eh kok kayak Masa laluku Yang kakak gitu kan Aku mau cerita Barangkali Barangkali sama nih Gitu Atau kita bisa sharing Gitu Tapi Nanti Nanti dia bocorin lagi Yang kayak gitu Terus Atau Jangan-jangan Ini Apa namanya Isu orang lain Yang dia pakai Untuk Belajar Atau untuk menemukan Orang-orang Sepertiku Itu Mereka punya Perspektifnya Sendiri-sendiri Gitu Makanya Enggak dulu Enggak Gitu Berarti kak Insecure tuh deket sama Overthinking ya kak ya Iya Karena kan Disini Bermain dengan Perspektif Iya kan Padahal Kadang itu Kita jahat Gitu Kenapa aku bilang jahat Kita itu Menyamakan Background Di belakang layar kita Konsumsi belakang layar kita Dengan panggung Orang lain Padahal beda Iya kan Apa yang mereka tampilkan Itu belum tentu Seperti yang kita pikirkan Nah itu Masalahnya ada disitu Main dengan Persepsi lagi Gitu Oke Ini main Persepsi Jadi teman-teman Ternyata untuk Bisa deal with Insecurity ini Harus Persepsi Kita yang sendiri Yang kita benerin ya teman-teman Iya Karena kan Kita Kita yang tahu Diri kita sendiri Bagusnya bagaimana Gak ada orang Ibarat kata kayak gini Kita kalau lagi sendiri Kita mau minta tolong sama siapa Kalau misalkan diri sendiri Tidak menolong dirinya sendiri Nah gitu Oke Boleh gak nih kak Aku Membuat skema gitu ya Tadi kan kakak bilang Kalau misalnya Salah satu penyebab orang Insecurity berlebihan adalah Ketika standar Di lingkungan dia Terlalu tinggi Gak sama dengan Yang dia punya Kalau misalnya Solusinya adalah Dia pergi ke lingkungan lain Yang lebih bisa menerima dia Apakah itu bisa kak Dilakukan Begitu Apakah itu bisa dilakukan Bisa Cuma masalahnya Kalau misalkan dia menemukan Lingkungan Yang seperti itu lagi Terus dia mau bagaimana Dia mau pindah-pindah terus Ya gak apa-apa sih Gak apa-apa Gak ada masalah Cuma masalahnya Kita Bagaimana Apa ya Dunia ini Ya memang seperti ini Yang perlu diperkuat Adalah kita Cara kita memperkuat diri Bagaimana Kayak itu tadi Menanamkan sesuatu hal yang baik Boleh Sedih Boleh Boleh kok Boleh sedih Tapi jangan berlebihan Marah pun boleh Itu kayak Pelepasan emosi juga kan Cuma jangan berlebihan Dengan cara yang bagus Semua itu Kalau bisa dikelola Itu Baik untuk diri sendiri Baik untuk lingkungan Yang seperti itu sih kak Oke Jadi balik ya teman-teman Kalau tadi kakak bilang Kita mau cari kemana Hal itu gak yang mendukung kita Gak akan pernah ada Jadi pertama kali yang harus Dubah adalah Persepsi kita sendiri dulu Gitu ya kak Iya Karena kita Apa ya Karena kita Masing-masing manusia itu Unik kok Kamu punya Apa ya Kamu punya Kelebihan Yang orang lain mungkin gak punya Atau Orang lain punya kelebihan Yang beda dengan kamu Yang satu Pintar matematika Yang satu Pintar musik Itu Sama-sama kelebihan Cuma beda Gitu Oke 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 Ini ada pertanyaan kak Dari Refi Roshida Kenapa ya Saya merasa Tidak Saya Kenapa ya Saya merasa Tidak Merasa punya kelebihan Jadi dia merasa Gak punya kelebihan kak Itu kenapa Mungkin alasan Alasan kenapa Dia punya pemikiran Seperti itu kali ya kak Dan mungkin cara Mengatasinya Oke Saya mau tanya Bagaimana Lingkungannya dia Bagaimana lingkungan Dia memperlakukan dia Pertama Terus Baik itu lingkungan Di sekolah Atau di pekerjaan Atau Di rumah Kita Kita perlu lihat Kayak gitu Itu dulu Gitu Terus Bagaimana Itu kan Dia juga Mohon maaf Dia Mungkin Belum Tahu Apa sebetulnya Kelebihanku itu ada Dimana Kayak gitu kan Setiap orang itu Punya bakat Cuma Kalau misalkan orang Belum mengetahui Bakatnya itu apa Biasanya mereka harus mencari Mencarinya bagaimana Dicoba Apa yang kamu senangi Apa yang kamu lakukan Kegiatan apa yang kamu lakukan Sampai kamu bisa lupa waktu Dan kamu happy melakukan itu Nah itu Terus Apalagi tadi Pertanyaan keduanya mbak Mohon maaf Eh kak Cara Cara itu Cara Cara mengatasinya sih kak Tadi kayaknya udah terjawab satu poin ya Cara mengatasinya Itu tadi Apa namanya Fokus pada solusi Iya kan Kalau Ini aku belum menemukan Apa yang membuat aku Apa sih Bakat aku apa sih Nah itu fokus pada solusi Terus Apa Perlu ditanamkan bahwa Dirinya Kakak pun juga unik Gitu loh Cuma masalahnya Kakak belum menemukan Apa yang Menurut kakak Senangi Cuma Solusinya Lakukan yang terbaik Di part Yang kakak lakukan Karena apa Melangkah Melangkah maju itu Suatu perjuangan Yang perlu diapresiasi Meskipun Masih sedikit Ibar kata Kita ada segini Terus ternyata kita Kok melangkah kita Hanya segini sih Terus kita membandingkan diri Orang lain Enggak Itu perlu diapresiasi Meskipun hanya segini Itu sudah suatu kemajuan Seperti itu Oke Jadi itu ya Ada poin tambahan Teman-teman Selain mencari solusi Setiap Langkah apa yang kita buat Itu juga harus diapresiasi Gitu Kalau gak orang lain Yang apresiasi Ya kita sendiri Gitu kan ya kak Iya Oke Wah ini menarik banget Ada satu lagi pertanyaan kak Dari Raya underscore putra Katanya Apa bedanya Antara terinspirasi Dengan termotivasi Jadi mungkin kemarin Aku sempat bilang gini kak Di story Bahwa Ada orang-orang yang Niatnya cari inspirasi Tapi dapetnya insecurity Nah ini mungkin Relate sama pertanyaan Kak Raya nih Jadi apa bedanya Terinspirasi Dengan termotivasi Kalau konteksnya ini Insecure gitu kak Oke Termotivasi Termotivasi itu Kalau menurutku Beda step aja Gitu Terinspirasi Apa ya Terinspirasi itu Oke Kamu Mendapatkan insight Terus Tapi kamu belum Melakukannya Kayak gitu Tapi kalau termotivasi Setelah kamu mendapat insight Aku mencoba untuk Mengaplikasikannya Seperti itu Jadi apa ya Beda Step langkah aja Gitu Kalau menurut saya ya Kak Siapa? Kak Putra Iya Seperti itu Jadi sama Pertanyaannya Kakak tadi Kemarin aku mencoba Mencari motivasi Ternyata aku malah Dapetnya Insecure Iya kan Di sini Di sini Apa ya Orang Juga perlu Untuk Mungkin Gini Cara Cara Pandang Atau cara Tangkap orang Beda-beda Mungkin saat itu Dengan konteks Yang sama Kakak sama saya Bacanya mungkin Dengan makna yang berbeda Nah Gitu Terus Kalau Kalau Misalkan Lagi seperti itu Berarti itu Masih dalam Apa ya Sudah dalam tahap Gak Gak yakin Gitu Lebih baik Tanya Pendapat orang Menurutmu Ini tuh bagaimana sih? Kayak gitu Oke Oh si A Ditanyain Si A Oh aku tuh seperti ini Sebetulnya Ini tuh motivasi loh Karena kamu Nanti kamu bisa Begini Begini Si B Mungkin beda Dengan si A Terus Begini Begini Si C Dari situ Kita lihat Oh ternyata Satu konteks ini Garis besarnya Itu apa? Jangan Langsung Mungkin Ada orang yang Satu konteks ini Dimakan mentah-mentah Nah Itu beda Apa ya Sama kayak Ya kalau kamu makan Langsung makan Gak ada prosesnya Seperti itu sih Kak Lebih tepatnya Oke Berarti Ketika Insecure Dan Overthinking Kita harus cari Perspektif lain Yang membantu kita Banyak sisi gitu ya Kak Iya Benar Karena Karena kita gak tahu Saat itu tuh Apa Bener gak sih Apa yang kita rasakan itu Bener gak sih? Terus Apa yang kita pikirkan itu Normal gak sih? Mungkin saat itu Ya namanya manusia Ada up and down Saat itu kita down Terus kita Tidak bisa berpikir jenih Saat itu Jadi kita terbelunggu dengan Persepsi pemikiran kita sendiri Nah itu kenapa Kita Apa ya Mencoba Tanya Atau curhat Atau Apa ya Coba deh Sudut pandangmu Dengan seperti ini tuh Bagaimana? Mencari sudut pandang Yang kita mungkin Saat itu Gak melihat Atau Gak tahu Gitu Atau tidak terpikirkan Seperti itu sih Kak Oke Wah Oke Sangat mantep Banyak Masuk nih Oke teman-teman Apakah ada pertanyaan lagi? Seperti tadi itu adalah pertanyaan terakhir Oke Gimana Kak? Apakah ada yang mau ditambahkan lagi nih? Sebelum mungkin kita akan masuk ke closing statement gitu Apa ya Untuk saat ini sih Wah ada pertanyaan Ada lagi? Ya aku bacakan ya Kak Dari Biri Nestra Pertanyaannya Apakah introvert Juga berpengaruh Sehadap insecure Dan copingnya bagaimana ya? Gitu Kak Silahkan Oke Oke saya jawab Ya Introvert itu Tidak selalu berhubungan dengan insecure Jangan karena introvert Dia tidak mau bertemu dengan Dia enggak dapat charging dari sosial Terus dia insecure Enggak Orang introvert itu juga bisa Apa ya Juga bisa Pede Banyak gitu Banyak orang-orang introvert Karena apa? Orang introvert itu hanya membedakan bahwa Aku lebih senang Kalau misalkan Aku itu sendiri Dengan duniaku Tapi saat aku Berkumpul dengan orang lain Bisa kok? Bisa Cuma lebih lelah Seperti itu Karena Ya Beda tempat charge Kayak gitu Yang satu bolongannya gini Yang satu Yang kayak Ya Ini beda gitu Terus Berpengaruh terhadap insecure Terus Copingnya bagaimana? Ini Maksudnya Copingnya Kalau misalkan Orang introvert Tapi insecure Gitu ya Iya Sepertinya begitu Oke Kalau Orang introvert Berarti Insecure Apa yang Kamu perlu tahu? Apa sih Sebetulnya Yang kamu insecure Gitu Kenali diri Kita belajar Mengenali diri sendiri nih Apa ya Aku tuh Insecure Tentang apa? Misalkan Tentang Keuangan Misalkan Seperti itu Oke Keuangan Kok Di usiaku Yang 25 Duitku Segini-segini Aja ya Apa yang harus Aku lakukan? Mencari solusi Mencari solusinya Apa? Bagaimana? Oke Aku punya Manusia itu Punya 24 jam Dan itu sama Semuanya Jadi Bukan yang dibagi Waktunya Yang dibagi Yang dimanage Adalah kegiatannya Kayak gitu Oke Aku ngantor Dengan Kalian tahu Aku berarti Sudah punya Gaji kantor Plus bonus Dan Dan yang lain-lain Tapi Menurutmu Karena kamu Membandingkan Di Keuangan tadi Maka Apa lagi Yang bisa aku Perbuat Untuk menghasilkan Uang Dengan Sisa Kegiatanku ini Tapi Jangan memforsir Badan Itu kenapa Saya tadi bilang Kenali badan kamu Badan itu punya Kayak alarm Aku mau sakit nih Atau Aku lagi cemas nih Dia punya alarm sendiri Saat kamu mengetahui Saat kamu kenal Badan kamu sendiri Kayak gitu Kayak Kita kayak Bisa ngomong Pada diri sendiri gitu Hei Hei Kayak gitu Bisa gitu Terus Setelah cari solusi Pahami Kok Kenapa Dengan usiaku Yang segini Temenku Yang Dengan usiaku Sudah bisa Dapat uang Segitu Apa ya Kalau kamu berani Coba kamu tanyakan Hei Aku nih Apa Gimana ya Caranya Untuk dapat Keuangan Yang lebih Atau tambahan duit Kayak gitu Kamu ada ide gak Yang bisa kita kerjakan Yang kayak gitu Atau Apa Yang bisa dikerjakan Secara autopilot Tapi menghasilkan uang Selama tidak Melanggar norma-norma Atau peraturan Duit Lakukan Seperti itu Itu kayak Contoh tadi Di bagian keuangan aja Gitu Itu pun sama Nanti ada insecure Di bagian relationship Di bagian interaksi Dengan sosial Itu ada Gitu Oke Sudah menjawab ya Kak Diri Nestra Oke Ini ada pertanyaan terakhir Kak Sepertinya tadi sudah Sampai kita jawab Sedikit Kita singgung Bagaimana cara Mengontrol diri sendiri Agar tidak selalu Membandingkan dengan Orang lain Gitu Mungkin dipertegas lagi ya Kak Tadi sempat dibahas Silahkan Oke Gak apa-apa Jadi Yang pertama Adalah Stop Belajar Pertama mungkin Gak akan bisa Langsung Ngecut Kamu tidak Membandingkan diri Dengan orang lain Enggak Kurangi intensitasnya Oke Misalkan kamu Setiap hari Kamu lihat orang Kok ini ya Kok itu Ya Anggap aja Oke Seminggu Empat kali Kayak gitu Kurangin aja Sedikit 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 Belajar Belajar untuk Apa ya Punya Kayak Self-talk Juga Oke Aku berharga Aku bermakna Yang kayak gitu Aku punya Keunggulan kok Cuma Kita beda divisi nih Kalau kantor Kita sama-sama Yang kayak gitu Kita sama-sama punya keunggulan Cuma Apa namanya Kita beda Terus Apa lagi Kamu harus Mengapresiasi Perjuangan Sekecil Apapun Ya itu tadi Yang saya bilang Yang Orang Apresiasinya Sebetulnya Segini Baru dia puas Ya kan Cuma karena Kamu Sudah berusaha Sudah berjuang Untuk dirimu sendiri Untuk dirimu sendiri loh Ya tau Itu Meskipun Sejengkal Itu sangat berharga Bermakna Ya kan Mau siapa lagi Kalau misalkan Kalau gak diri sendiri Yang mengapresiasi Orang lain Kamu nunggu Orang lain Untuk mengapresiasi Dirimu sendiri Kamu butuh Effort Lebih gede Sebelum Kamu melakukan itu Apresiasi dirimu sendiri Bukan Kalau aku selalu Ngajarin Apa ya Jangan pernah Menanamkan Di kepala itu Tidak bisa Males Atau tidak mau Kayak gitu Makanya aku bilang Bukan tidak bisa Membutuhkan Effort Yang lebih Daripada Yang biasanya Seperti ya Bisa kok Di dunia ini Tidak ada yang mustahil Gitu Cuma kita tahu Ukurannya Relat Apa ya Realistis gak Dengan apa yang kita mau Yang kayak gitu Sadar diri juga Gitu Terus Saat kamu Apa ya Saat kamu Menemukan Diri kamu Atau mengetahui diri kamu Itu tuh nanti Yang tadi Seperti Saya bilang Bahwa Hey Kamu Berlebihan nih Cemasmu Sudah-sudah-sudah Ayo kita cari Kegiatan lain Supaya kita Kayak Meng Apa ya Biar gak Terfokus disitu Kayak gitu Seperti itu Oke Satu hal yang aku Garis bawahin lagi Disini adalah Self-talk Sering-sering self-talk Ya teman-teman Iya Apakah intrafat Berpengaruh dan sebagainya Sepertinya Self-talk ini Bisa jadi solusi yang bagus Untuk bisa sadar Oke Oke teman-teman Sepertinya Sudah sampai sini Pembahasan kita Tentang Dealing with insecurity Makasih banyak teman-teman Yang udah hadir Makasih juga Terutama buat Kak Ayu Yang udah Sama-sama Iya Untuk menutup Silahkan Kak Ayu Berikan closing statement Buat kita semua Oke Aku mau nembahin Apa ya Beberapa dari kita itu Lebih memilih Untuk Bertahan Menurut mereka Kuat Jika bertahan Namun terkadang Melepaskan itu Jauh lebih kuat Ketimbang bertahan Seperti itu Kak Taudir Melepaskan jauh lebih kuat Dan bertahan ya teman-teman Oke Jadi Pesan dari kami Mungkin karena kami juga Di bidang psikologi Jangan ragu Untuk datang ke profesional Gitu ya Kak Iya betul Oke Sekian teman-teman Hari ini Terima kasih untuk datang Di Tanpa Nama Talk Makasih banyak juga Untuk Kak Ayu Makasih Sama-sama Iya Kak Sampai ketemu lagi Sementara lagi mau buka puasa Semoga Lancak puasanya dan sebagainya Sampai Amin Terima kasih Kakak Kakak juga Sukses selalu Psikologi Tanpa Nama Amin Terima kasih Kakak juga Sukses karirnya Kak Dan semuanya Amin Amin Terima kasih Sampai ketemu lagi Iya Bye-bye Kami off ya teman-teman Kami end